Kitab Samuel yang kedua, Pasal 19 Yoab memarahi Daud Orang menyampaikan berita kepada Yoab Lihatlah, Raja menangis dan berkabung karena Absalom Sukacita atas kemenangan berubah menjadi perkabungan bagi setiap orang Hari itu, hari yang menyedihkan, karena orang mendengarkan Raja berkabung karena anaknya Pasukan itu masuk kota secara diam-diam Mereka seakan-akan baru kalah dalam pertempuran dan melarikan diri Raja menutup wajahnya dan menangis sekeras-kerasnya sambil mengatakan Anakku Absalom, anakku Absalom, anakku, anakku Yoab memasuki kediaman Raja dan berkata Pada hari ini, engkau telah mempermalukan pasukanmu yang baru saja menyelamatkan nyawamu Termasuk anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan dan para istri dan gundikmu Engkau mengasihi orang yang membenci orang yang mencintaimu Dengan demikian, engkau membuktikan bahwa para komandan dan anak buahmu tidak berarti apa-apa bagimu Bahkan, aku mengerti sekarang bahwa engkau senang melihat Absalom masih hidup hari ini dan kami semua mati Sekarang berdirilah dan keluar untuk memberikan kata-kata semangat kepada para komandan dan anak buahmu itu Aku bersumpah demi Tuhan yang hidup Jika engkau tidak keluar menemui mereka Tidak seorang pun dari mereka akan tinggal bersama engkau malam ini Dan hal ini akan lebih mencelakakan bagimu daripada semua malapetaka yang telah kau alami sejak masa kecilmu sampai sekarang Raja pergi menuju pintu gerbang dan duduk di sana Ketika orang mendengar bahwa Raja ada di pintu gerbang, datanglah mereka melihatnya Kecuali orang Israel yang sudah kembali ke rumahnya Daud kembali menjadi Raja Seluruh orang Israel dari semua suku mulai berbantah-bantahan Katanya, Raja sudah menyelamatkan kita dari musuh kita Filistin dan musuh lainnya Tetapi, sekarang dia telah melarikan diri dari negeri ini karena Absalom Namun, Absalom telah kita urapi sebagai Raja dan mati dalam pertempuran Mengapa kamu hanya berdiam diri saja dan tidak membawanya kembali ke sini sebagai Raja? Raja Daud telah mengirim utusannya untuk bertemu dengan Imam Zadok dan Abiyatar dengan pesan Katakanlah kepada para pemimpin Yehuda seperti berikut Mengapakah kamu merupakan pihak terakhir yang membawa Raja kembali ke istananya? Lihatlah, semua orang Israel membicarakan masalah pengembalian Raja kembali Dan hal itu sudah sampai kepada Raja Kamu adalah saudara-saudaraku, darah dagingku sendiri Mengapa kamu yang harus menjadi yang terakhir membawa Raja kembali ke istana? Dan katakanlah kepada Amasa Bukankah engkau ini darah dagingku? Aku bersumpah bahwa aku akan mengangkat engkau menjadi komandan pasukanku Sebagai pengganti Yoab Dengan demikian, berhasillah Daud mengambil hati semua orang Yehuda secara menyeluruh Mereka mengirim berita kepada Raja dengan pesan Kembalilah tuanku beserta seluruh anak buahmu Dan pulanglah Raja dan tiba di sungai Yordan Orang Yehuda telah datang ke Gilgal menjemput Raja dan membawanya menyeberangi sungai Yordan Si Mei, anak Gerah dari suku Benyamin Diba Hurim Juga bersama mereka menyongsong Daud Bersama dia ada seribu orang Benyamin Ziba, hamba keluarga Saul Datang juga dengan lima belas anak laki-laki Dan dua puluh hambanya Mereka tergesa-gesa ke sungai Yordan Menemui Raja Semua orang itu menyeberang dari tempat penyeberangan sungai Yordan Untuk menyambut keluarga Raja Dan melakukan yang dapat menyenangkan keluarga itu Kemudian, si Mei, anak Gerah mendekati Raja dan bersuju di depannya Dan berkata kepada Raja Tuhanku, janganlah engkau tetap mengingat kesalahanku Sejak engkau meninggalkan Yerusalem Kiranya Tuhanku dapat melupakan semuanya itu Aku tahu bahwa aku telah berdosa Itulah sebabnya Akulah yang pertama-tama dari keluarga keturunan Yusuf Yang datang menyambut kedatangan Tuhanku Raja Abisai, anak Zeruya, mengatakan Bukankah si Mei harus kita bunuh Karena dia sudah mengutuk orang yang diurapi Tuhan Daud menjawab Hai anak Zeruya Apa urusanmu dengan aku? Hari ini engkau menjadi musuhku Tidak seorang pun di Israel dihukum mati Hari ini aku tahu bahwa akulah Raja atas Israel Dan Raja berkata kepada si Mei Engkau tidak akan mati Raja berjanji kepada si Mei Bahwa ia sendiri tidak akan membunuh si Mei Mephiboset menyongsong Raja Mephiboset, cucu Saul, datang menghadap Raja Daud Mephiboset tidak pernah membersihkan kakinya Memelihara janggutnya Atau mencuci pakaiannya Sejak Raja meninggalkan Yerusalem Sampai kembalinya dengan selamat Ketika ia menjumpai Raja di Yerusalem Raja bertanya kepadanya Apa sebabnya Engkau tidak turut serta bersamaku Hai Mephiboset Jawabnya Tuhanku Raja Karena aku ini pincang Aku ditipu oleh hambaku Ziba Itulah sebabnya Aku minta kepadanya Untuk mempersiapkan pelana keledaiku Supaya aku bisa menunggangnya Dan turut bersama Raja Ia telah menipu aku Dan memfitnah aku kepadamu Namun Tuhanku Raja adalah seperti malaikat Allah Jadi Lakukanlah yang Tuhanku anggap terbaik Untuk dilaksanakan Semua keturunan keluargaku Layak dihukum mati oleh Tuhanku Raja Tetapi Tuhanku Raja Telah memberikan kepadaku Tempat di samping orang pilihan Untuk makan bersama Itulah sebabnya Aku tidak berhak Mengajukan keluhan apapun Kepada Tuhanku Raja Raja berkata kepada Mephiboset Engkau tidak perlu lagi Mengemukakan persoalan-persoalanmu Aku memutuskan Supaya engkau dan Ziba Harus berbagi ladang Kemudian Mephiboset Menjawab kepada Raja Biarkanlah ia mengambil semuanya itu Karena Tuhanku Raja Sudah pulang dengan selamat Berzilai ikut mengantarkan Raja Berzilai Orang Gilead itu Sudah datang dari Rogelim Untuk menyeberang Sungai Yurdan Bersama Raja Daud Untuk mengantarnya Sampai di sana Usia Berzilai sudah cukup tua Dia berumur 80 tahun Dia mempersiapkan makanan dan lainnya Bagi Raja selama berada di Mahanaim Karena dia seorang yang kaya Raja berkata kepada Berzilai Ikutlah aku menyeberang Dan tinggal bersamaku di Yerusalem Aku akan mengurus Segala keperluanmu Berzilai menjawab Berapa tahun lagi Aku hidup sehingga Aku harus ikut bersama Raja Ke Yerusalem Aku sekarang Berumur 80 tahun Apakah masih dapat Aku membedakan Antara yang baik Dan yang jahat Apakah hambamu ini Masih dapat merasai Yang aku makan Atau minum Masih bisakah Aku mendengarkan suara Penyanyi laki-laki Dan perempuan Untuk apakah hambamu ini Menjadi beban tambahan Bagi Tuhan ku Raja Hambamu ini Akan menyeberangi Sungai Yurdan Bersama Tuhan ku Raja Sampai jarak tertentu saja Untuk itu Tidaklah perlu Aku menerima imbalan Dari Tuhan ku Raja Biarkanlah hambamu ini pulang Supaya aku kelak mati Di kotaku sendiri Dekat kubur ayah Dan ibuku Di sini Ada Kim Ham Bawalah dia menjadi hambamu Ya Tuhan ku Perlakukanlah dia Sebagaimana Yang kau inginkan Raja berkata Kepada Barzilai Baiklah Kalau begitu Kim Ham Akan turut bersamaku Aku akan memperlakukannya Dengan baik Demi engkau Dan jika ada yang Engkau perlukan dari aku Aku melakukannya Daud kembali Sesudah itu Raja pamitan Dari Barzilai Sambil menciumnya Dan memberkatinya Dan pulanglah Barzilai Dan Raja Beserta seluruh rakyat Menyeberangi Sungai Yurdan Kemudian Raja menyeberang Ke Gilgal Disertai Kim Ham Semua orang Yehuda bersama Setengah dari Rakyat Israel Mengantar Raja Orang Israel Berbantah Dengan orang Yehuda Tidak lama Kemudian Seluruh orang Israel Datang menghadap Raja Dan berkata Apa sebabnya Saudara-saudara kami Orang Yehuda Menjulik Raja Dan keluarganya Menyeberangi Sungai Yurdan Bersama semua Pengikutmu Orang Yehuda Menjawab Orang Israel Kami melakukan Semuanya itu Karena Raja Sahabat dekat kami Mengapa Kamu harus Marah karena itu Kami tidak Memperoleh Makanan Atas biaya Dari Raja Dan tidak Mengambil Keuntungan Untuk diri Kami sendiri Orang Israel Menjawab Kami Mempunyai Sepuluh kali Lebih banyak Hak daripada Kamu Di samping itu Hak kami Lebih banyak Atas Raja Daud Daripada Kamu Jadi Mengapa Kamu Menghina Kami Bahkan Kamilah Yang pertama-tama Berusaha Untuk membawa Kembali Raja Perkataan Orang Yehuda Lebih kasar Daripada Perkataan Orang Israel Orang Yehuda Perkataan Keuntungan Orang Yehuda Perkataan Orang Yehuda Perkataan Orang Yehuda